Tradisi membagikan uang baru saat hari lebaran masih dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti di Kediri, Jawa Timur, Pemirsa, jasa penukaran uang baru pun diburu warga, bahkan warga rela antri panjang untuk mendapatkan uang baru. Hari kedua penukaran uang pecahan, puluhan warga menyerbu mobil keliling yang disediakan kantor wilayah Bank Indonesia Kediri untuk melakukan penukaran uang baru. Untuk mencegah antrian yang mengular, Bank Indonesia Kediri menyiapkan beberapa mobil keliling dan menyediakan total uang 6 triliun rupiah dalam berbagai pecahan. Satu orang penukar hanya bisa menukarkan uang sebanyak 3.700.000 rupiah dengan mendapat pecahan uang masing-masing 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 rupiah. Warga rela antri menukarkan uang di bank resmi karena jika membeli di pinggir jalan dalam jumlah besar, rawon akan uang palsu. Layanan penukaran uang melalui mobil ini dijadwalkan hari Selasa dan Kamis hingga tanggal 28 Mei mendatang. Layanan penukaran uang melalui mobil keliling diadakan pada tiap kelurahan dengan antrian maksimal 100 orang. Dari Kediri Jawa Timur, Afnan Subagio, Ayus melaporkan.